selamat menikmati anakku semuanya kita akan belajar mengenal bilangan satuan, puluhan, dan ratusan nah coba perhatikan anak-anakku di halaman tujuh di halaman tujuh itu ada kubus, kubus itu kotak ya, ada kotak-kotak disitu satu kubus satuan, ya kan satu saja itu, maka kita sebut dengan satu kubus ya kan terus kemudian kubusnya ditumpuk-tumpuk kalau anak-anak hitung ya kubusnya itu ya, kalau anak-anak hitung kubusnya itu jumlahnya jadi ada 10 ya kan, boleh karena anak-anak hitung itu jumlahnya ada 10 maka bisa kita sebut 10 atau puluhan ya kan terus kemudian kubusnya yang 10 tadi dijadikan satu dengan yang lainnya menjadi sekumpulan kubus yang jumlahnya kalau kita hitung kotak-kotaknya itu jadi 100 maka bisa kita sebut dengan namanya kubus ratusan nah sekarang perhatikan contoh yang ada di bawahnya itu yang ada di kotak ya kan anak-anak sambil lihat bukunya boleh atau lihat yang ada di video juga bisa di kotak yang bawah itu ada satu kumpulan kubus ratusan yang jumlahnya 100 ya kan terus kemudian ada tiga tumpukan kubus kalau tiga berarti kan tadi ada 10 kalau tiga jadi tiga puluh terus kemudian yang satuan yang tidak ditumpuk-tumpuk ya itu kalau kamu hitung jumlahnya ada delapan berarti jumlah kubus semuanya ada berapa ada 100 kemudian ada 30 kemudian ada delapan bisa kita baca menjadi seratus tiga puluh delapan nah anak-anakku semuanya itu sama seperti contoh yang Pak Eri bawa kali ini ya Pak Eri punya nah ini punya setik nah setiknya ini ini kita sebut setik satuan karena jumlahnya satu ya kan kalau Pak Eri tambah dengan satu lagi jumlahnya jadi dua Pak Eri tambah lagi jumlahnya jadi tiga nah kemudian Pak Eri jumlah menjadi banyak Pak Eri ikat jumlahnya ini ada sepuluh berarti ini menjadi setik puluh kalau yang tadi ini setik satuan ini setik puluh puluhan ya kan anak-anak nah kemudian yang puluhan ini Pak Eri tadi punya beberapa yang puluhan ya sudah Pak Eri gabung-gabungkan akhirnya menjadi kumpulan ratusan jumlahnya segini ya kan Pak Eri punya banyak ini setiknya ada satu ratusan ada dua berarti jadi dua ratus ada tiga berarti jadi tiga tiga ratus ada tiga ratus setik yang sedang Pak Eri pegang ya terus kemudian kalau yang puluhan misalnya Pak Eri pegang satu puluhan berarti sepuluh kalau ada dua puluhan berarti dua puluh kalau tiga berarti tiga puluh pinter ya anak-anak semuanya sekarang contoh Pak Eri pegang yang ratusan satu yang puluhan ada dua nah ini kelihatan ya nah ratusan satu puluhan ada dua terus kemudian Pak Eri punya yang satuan ada berapa ini ada empat berarti yang Pak Eri pegang berapa seratus yang ini ya seratus dua puluh ini ada berapa empat seratus dua puluh empat nah gitu cara membacanya ya sekarang untuk anak-anak latihan coba lihat halaman delapan ya halaman delapan yang ini coba anak-anak itu ada tiga nomor silahkan dikerjakan langsung di buku paket boleh di buku tulis juga boleh mudah ya anak-anakku semuanya silahkan bisa sambil dibimbing oleh orang demikian ya anak-anakku semuanya pesan Pak Eri tetap jaga kesehatan di rumah protokol kesehatan jangan keluar rumah dulu tetap semangat belajar terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati